Terima kasih telah menonton Dan berikut adalah kartu peserta saya Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Dan contoh Kaki mas Naufal Hai Terima kasih telah menonton Terima kasih Sensei akan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Animeo miru! Apa itu artinya? Menonton! 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 Terima kasih telah 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 menonton! siapa yang mau coba membacakan yang nomor dua bahasa Jepangnya apa ada di sebelah mana Hai ayah Sensei Hai Diza sang nomor dua apa di situ nomor dua membaca komik bahasa Jepangnya Mangga Oyom Hai ada di kolom kedua menurun kolom kedua menurun ini ya berarti ya Hai Mangga Oyom betul sekali yang lain juga sudah menemukan pasti ya yang nomor tiga siapa yang mau coba adakah yang sudah menemukan Hai hai dosok siapa Nacwa sang ya Hai ayo mendaki gunung bahasa Jepangnya namanya Yamani Noboru sebelah mana Nina cua nih itu baris yang nomor dua itu lho Sensei kolom pertama kolom pertama ini ya terakhir dihitung dari akhir terus nomor dua di bawah ini Hai ya mani Noboru betul sekali Nacwa tang selanjutnya nomor empat ya bersepeda ada yang sudah menemukan nih Hai Tifa Sensei Hai Tifa sang silahkan tim Oh jitensya jitensya ini noru Hai jitensya ini nomor lima Hai temennya Hai yang dimana keempat dari seke dua tiga empat kedua itu bawahnya oh bawahnya Oh ya ini ya sih betul sekali Hai jitensya ini noru nomor lima Hai memang coba nih nomor lima saya Sensei saya Oke Hai Hai siapa nih Adi Hai Adi sti sang dosok disini menari itu eh dan suho suruh kolom ke enam ke enam sensei dari samping kiri itu kan dari yang kedua sensei ke bawah Oh gini ya ke bawah ya sip dan suho suruh terus kali berikutnya ya terakhir bernyanyi Hai terakhir bernyanyi Hai 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 di fasa hai Hai ngepot tau-utau-utau betul-utau betul sekali Oh beris kedua kolom berat-baris kedua Hai ngepot ini ya berarti ya Hai Hai tahu-utau betul sekali kita sudah temukan semuanya ya karena kosa kata ini terjemahnya langsung ke dalam bentuk kamus jadi nanti yang akan kita pakai untuk menceritakan hobi adalah kata kerja bentuk kamusnya nanti ya kita lanjutkan pola kalimatnya sekarang nah ada untuk sebentar nah saya akan coba membacakan contoh kalimat pertama kalau kalian lihat ini kira-kira kegemarannya apa nih Hai bermain game sensei main game ya betul Bang ini sini subjeknya adalah saya ya Oke saya akan mencoba buat membacakan kalimatnya dalam bahasa Jepang kalian simak dulu watashi no shumi wa game wo suru koto desu watashi no shumi wa game wo suru koto desu nah siapa nih yang bisa mengucapkan kembali kalimat yang baru saja saya ucapkan saya sensei Oke siapa sini rizu kayak suara rizu ya ya Oh hai rizu apa dok watashi no shumi wa game wo shimas hampir dong kata yang mencoba oke kita coba dibuat hai itu dia watashi no itu dia dilanjut iya saya lagi ya iya saya lagi ya watashi no shumi wa game wo suru koto desu hai itu cara menceritakan hobi yang pertama kegemaran yang pertama sekarang kegemaran yang kedua disitu ada eh John ya karena subjeknya adalah si John apa sih itu hobinya si John nonton animio ni mas nonton anim ya oke saya akan ucapkan eh membacakan hobi John dalam bahasa Jepang John sang no shumi wa anime wo miru koto desu John sang no shumi wa anime wo miru koto desu hai siapa nih yang mau coba mengulangi kalimat yang baru saja saya ucapkan dozo silahkan hai siapa nih Ersa hai dozo Ersa coba diulangi John sang no shumi wa anime wo miru koto desu si John sang no shumi wa anime wo miru koto desu nah pola kalimat dari kalimat yang pertama dan kedua itu sama ya subjeknya siapa silahkan disebutkan kalau saya berarti batasi atau mungkin teman kalian silahkan disebutkan namanya kemudian blablabla subjek no shumi wa kemudian kegiatannya apa kegiatan hobinya disebutkan dalam bentuk kamusnya ya ditutup dengan koto desu gitu ya untuk pola kalimatnya nah sekarang mari kita aplikasikan untuk membuat kalimat menyatakan kegemaran dengan gambar di bawah ini oke gambar pertama ini saya hobinya apa itu main cosplay tadi ya siapa yang mau coba membuat kalimat pertama silahkan anggun sang dozo siapa yang mau coba menceritakan hobinya yoga dalam bahasa jepang siapa yang mau coba menceritakan hobinya yoga dalam bahasa jepang saya sensei hai suara siapa ini abel abel ya ayo abel silahkan yoga sang no sumi wa eo kaku koto desu hai sii betul ya yoga sang no sumi wa eo kaku koto desu hobinya repa siapa yang mau coba menceritakan anggun anggun hai dozo anggun sang reva sang no sumi wa jiden shani noru koto desu hai reva sang no sumi wa jiden shani noru koto desu reva sang no sumi wa jiden shani noru koto desu betul sekali untuk menyatakan hobi ada yang masih kesulitan gak ya sejauh ini belum ada kesulitan sensei oke sip paham ya kalau gitu saya lanjut untuk contoh pola kalimat yang kedua nah ada disitu satu kali ya main game berarti kita mau menyatakan frekuensi kegiatannya sekarang saya akan bacakan kembali kalimatnya kalian perhatikan dulu simak dulu hai isyukang ikkai gemo shimasu isyukang ikkai gemo shimasu hai siapa yang mau coba mengucapkan kembali kalimat yang baru aja saya ini contohkan isyukang ikkai kurei kurei gemo shimasu hai tadi saya kayaknya ini ya rupa mengucapkan ya isyukang ikkai kurei gemo shimasu hai betul sekali nah ini dia isyukang ikkai kurei gemo shimasu kemudian gambar yang kedua isyukang san kai kurei anime o mimas isyukang san kai kurei anime o mimas hai silahkan ada yang mau coba lagi untuk mengucapkan kembali kalimat yang saya bacakan hai saya sensei hai disa sang dosa dis isyukang san kai kurei anime o mimas si isyukang san kai kurei anime o mimas nah kalau tadi untuk menceritakan hobi yang kita pakai adalah kata kerja bentuk kamusnya untuk menyatakan frekuensi kali ini yang kita pakai adalah kata kerja bentuk emasnya ya gitu makanya kedua bentuk kata kerjanya sama-sama dipakai tapi beda fungsi sampai disini adakah yang mau ditanyakan untuk menyatakan frekuensi bisa tidak sensei oh tidak bisa bisa sensei maksudnya gak ditanyakan oh iya oke oke paham ya sampai disini ya nah berikutnya coba buat kalimat menyatakan frekuensi melakukan kegemaran dari gambar di bawah ini sekarang silahkan gambar pertama siapa yang mau coba ini menyatakan frekuensi hai dodo alfira-san isyukang san kai kurei game o simas sip betul isyukang san kai kurei game o simas yang gambar kedua siapa lagi mau coba nih saya sensei hai Dinda Dinda-san dodo din isyukang ikai kurei eo kakimasu hai isyukang ikai kurei eo kakimasu gambar ketiga siapa yang mau coba saya sensei hai Adiza hai Adiza lagi ya dodo adiz isyukang yongkai kurei jiten sya ni norimasu hai isyukang yongkai kurei jiten sya ni norimasu tahu sekali ya oke sampai sini saya rasa semuanya sudah paham ya sekarang kita lanjut untuk mengaplikasikannya ke dalam percakapan atau kaiwa hai ada yoga dan maya disini ya disitu maya sedang membayangkan sedang memutu tuh nah percakapan antara yoga dan maya seperti apa sih simak baik-baik ya saya akan bacakan kalian simak dulu ya si yoga bilang maya sang noshimiwa nandesuka siasin otoru koto desu ii desu ne nah dari percakapan yang baru saja saya bacakan paham ya yoga sama maya lagi ngobrolin dengan apa sih nih tanya hobi tanya hobi ya hai betul sekali berarti disini kalian sudah menemukan kata tanya yang menanyakan hobi itu yang mana nih simiwa nandesuka simiwa nandesuka betul sekali jadi nanti kalau mau menanyakan hobi teman kata tanya bisa dipakai adalah simiwa nandesuka gitu ya nah disini hobi maya apa tadi siasin otoru koto desu hai siasin otoru koto desu sudah terlihat di gambar disitu ya bawah hobi maya adalah memotret ii desu ne apa nih artinya ii desu ne menurut kalian oh begitu oh begitu atau bisa juga diartikan wah baik ya bagus ya hai sampai disini ada yang mau ditanyakan untuk menanyakan hobi sudah paham sudah sudah paham ya hai kita lanjut ke percakapan berikutnya si yoga sama maya masih bercakap-cakap nih tapi tentang apa hai akan saya bacakan kembali ii shiukang dono gurai shimasu ka ii shiukang nikai gurai shiasin otorimasu apa yang bisa kalian tangkap dari percakapan yoga dan maya nanyain frekuensi 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 kegiatannya ya yang ditanyakan ya hai nah kata-tanya apa nih yang kalian tangkap untuk menanyakan frekuensi kegiatan yang mana nih dono gurai shimasu ka adakah dono gurai shimasu ka betul dono gurai shimasu ka gitu ya ii shiukang dalam waktu seminggu dono gurai shimasu ka kira-kira berapa kali melakukannya disini jawaban maya adalah ii shiukang nikai gurai shiasin otorimasu apa nih yang dikatakan maya dua kali dalam seminggu dua kali dalam seminggu ya hai sip untuk menanyakan hobi kegemaran dan juga menanyakan frekuensi kegiatan ada yang masih kesulitan halo belum ya hai ini saya ini saya hai oke 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 sekarang kita lanjut ke latihan percakapannya nih kita tadi sudah belajar latihan percakapan untuk menanyakan hobi dan menanyakan frekuensi kegiatan sekarang kita aplikasikan untuk tanya jawab nih hai si yoga dan si maya kata tanya sama dengan yang tadi ya cuman kita ganti gambarnya aja ya sekarang hobi atau kegemarannya si maya adalah bersepeda dan dia tiga kali dalam seminggu melakukannya hai siapa yang mau coba nih bercakap-cakap hai ajeng ajeng jadi yang coba jadi maya ya yang maya hai sekarang yang jadi yoga siapa nih siapa Ersa oke Ersa dan ajeng silahkan tanya maya maya sam no suami wa wata shi no shumi wa chitanshi ni noru koto desu Iya, betul. Sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak ya? Tidak ya, bisa ya. Hai. Kalau begitu kita lanjut untuk menyimpulkan sekarang. Nah, tadi ada dua pola kalimat ya yang sudah kita pelajari ya. Pola kalimat yang pertama adalah orang atau subjek, kemudian ditambahkan no, shubiwa, kemudian ditambahkan kata kerja bentuk kamus, ditutup dengan koto des. Pola kalimat yang pertama tadi, fungsinya adalah untuk menyatakan hobi yang berupa kegiatan tadi ya. Dan kegiatannya dinyatakan dengan bentuk kamus atau kata kerja bentuk kamus. Kemudian pola kalimat yang kedua adalah isyukang, kemudian frekuensi kegiatannya, ikkai, nikai atau sampai dengan gokai mungkin ya. Kemudian diikuti gurai, kemudian kegiatannya dinyatakan dalam bentuk emas. Fungsinya untuk menyatakan frekuensi kegiatannya untuk pola kalimat kedua ya. Ya, kegiatan atau hobi yang dilakukan dalam waktu seminggu, dalam waktu isyuka. Baik, berikutnya mari kita refleksi pembelajaran pada hari ini yang telah kita lakukan dengan memberi tanda centang nanti pada kolom sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Nah, refleksi ini sudah ada di LKPD yang sudah kalian download ya. Saya sudah sediakan di Moodle, silakan nanti di download. Kemudian pada refleksi kegiatannya silakan memberikan centang. Tapi terlebih dahulu kita lakukan refleksi bersama-sama di sini ya. Nah, coba nih nanti kalian jawab sangat setuju atau setuju atau kurang setuju atau tidak setuju sama sekali. Nah, untuk pertanyaan pertama, apakah kalian memahami kata yang berhubungan dengan hobi berupa kegiatan? Gimana nih? Setuju. Hai. Kemudian, kalian dapat menjelaskan hobi berupa kegiatan? Setuju juga ya. Kemudian, kalian dapat menjelaskan hobi kepada orang lain. Gimana nih? Setuju. Setuju juga. Pertanyaan terakhir, kalian dapat bertanya kepada teman mengenai hobinya. Gimana? Setuju. Setuju juga. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini menyatakan tentang hobi dan frekuensi kegiatan ya. Silakan nanti tuliskan kembali refleksi kalian di LKPD-nya. Selanjutnya, untuk mengukur seberapa paham kalian tentang materi yang baru saja kita pelajari, silakan kerjakan evaluasinya yang ada di Moodle. Saya sudah sediakan materinya adalah evaluasi materi Shumi gitu ya. Atau mungkin kalian bisa lihat link yang ada di slide ini. Berikutnya, semua kegiatan yang kita lakukan tadi, latihan-latihannya, kita sudah bahas di pertemuan kali ini ya. Silakan kalian tuliskan kembali di LKPD yang telah kalian download lagi. Kemudian, jika sudah selesai, kirimkan kembali ke Moodle. Saya sudah sediakan ruang juga di sana. Atau pada link yang ada di depan kalian. Gitu ya. Sudah paham sampai sini? Paham ya? Silakan nanti dilaksanakan. Dan kalau sudah paham, berarti kita akan lanjut pembelajaran di pertemuan berikutnya dengan melakukan wawancara. Saya akan kasih tahu format kolom wawancaranya nanti, kemudian laporannya seperti apa di pertemuan berikutnya nanti ya. Dan kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri, saya tutup pembelajaran untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian ke depannya ya. Dan kita tutup dengan doa. Joko, sang. Masih ada Joko di sini. Hai, Joko. Tidur ini Joko ya? Tidur, maaf. Hai, oke. Hai, Joko. Silakan ditutup pembelajaran pada hari ini dengan doa. Besok. Mari, ya. Jumai masuk. Terima kasih, Minasang. Boleh meninggalkan feed mulai dari sekarang. Terima kasih, Minasang. Iya, iya. Duitasimaste.